Intro Polresi Bolga menggelar forum diskusi dengan insan pers yang bertugas di kota Sibolga, Tapanuli Tengah yang dilaksanakan di Aula Wira Pratama Polresi Bolga. Kapolresi Bolga AKBP Edwin Hatorangan Harianja dalam sambutannya mengatakan mengharapkan peranan para pencari berita dalam penyajian informasi kepada masyarakat dapat memberikan yang positif. Terutama kondisi kamtikmas menjelang Pilek dan Pilpres 2019. Selain itu Kapolresi juga mengharapkan masukan dan informasi dari para wartawan jika mengetahui adanya keadaan yang kurang kondusif. Masih hal-hal yang bersih dan positif. Dan kami juga menyembuh kepada rekan-rekan wartawan untuk terus membantu kinerja Polresi Bolga Kami akan memohon secara luas untuk menjalin silaturahmi dalam rangka menjaga kaktipas di wilayah kota Sibolga. Kami memohon kepada rekan-rekan wartawan sampaikan bimbauan. Usai memberikan kata sambutan, Kapolres kemudian melakukan sesi tanya-jawab dengan para wartawan yang diakhiri dengan doa bersama. Acara yang bertajuk diskusi ini rencananya akan terus dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengejauhan tahan dari pelayanan Polri yang ditingkatkan. Dari Sumatera Utara Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata